Kenapa sih rakyat menuntut Jokowi untuk dimakzulkan itu kenapa? Jadi rakyat itu merasa bahwa para tokoh nasional masih berhalusinasi seolah-olah Indonesia itu adalah negara hukum Padahal kelakuan presidennya bolak-balik nabrak hukum, nah loh Bolak-balik melanggar hukum, jadi kalau kita masih bicara undang-undang sekian, pasal sekian, ditabrak, dilanggar Kata yang belah sana, Pratt, emang gue pikirin Gue kuasa, gue mau apa aja gue bisa Jakarta gedung juang Pak Ledjen Soeharto, jelas-jelas udahlah, jangan berharap lagi sama DPR Jangan, gak bisa Saya juga bilang ini kalau dia tahu alamatnya iblis datang rumahnya dibohongin tuh iblis Memang tidak bisa tidak Bukan makzulkan, pinjang istilah Pak Harto Bulinkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wah, teman Jogja gitu loh Pernah jadi ibu kota, pernah jadi pusat perlawanan 1 Maret yang mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada Dengan serakan umum 1 Maret Lalu, luar biasa Jogja mana Jogja? 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 Mata, saya harus betak-betak begitu Walaupun tadi bisa makan gudak disana Takut gak kedengeran soalnya Oke, saudara sekalian, kalau kepada para senior ya, belah sini banyak profesor Masya Allah luar biasa Disini banyak ibu-ibu yang cantik-cantik Mama, nenek-nenek tetap cantik Karena nanti di surga gak ada perempuan jelek Betul? Setuju ya? Ahli surga semua ya? Insya Allah, amin Saya diajak tapi ya Diajak Saudara sekalian, ibu-ibu yang saya hormati Para senior yang saya banggakan Kenapa sih rakyat menuntut Jokowi untuk dimakzulkan itu kenapa? Kenapa? Ada yang kasih jawaban gak? Kenapa? Tadi dokter Taufik kasih pasal-pasal jebret, 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 jebret Pelanggaran pidana, pelanggaran konstitusi dan sebagainya Sebelumnya bang Marwan juga jebret, jebret, jebret Aduh, nanti ada bang Muhammad Rijal Fadila juga jago pasal-pasal Cuman, saya ingin mengutip pendapat profesor Amin Rais Tadi tidak disampaikan Pak Amin itu pernah bilang sama kita-kita begini Para tokoh nasional ini, rakyat itu pada heran kepada tokoh nasional Kenapa? Karena para tokoh masih juga halu Menurut rakyat, para tokoh nasional masih berhalusinasi seolah-olah negara itu negara hukum Padahal kelakuan presidennya bolak-balik Nih, ngomong undang-undang pemilu ini titipan dari beliau tadi ya Pak Kiai kita, Sukri Padoli Jelas-jelas undang-undang pemilu itu melarang ASN, kepala desa, aparatur desa, polisi, tentara, harus netral Harus netral Undang-undangnya bunyinya begitu Tapi mereka bisa kumpulin puluhan ribu Aparat desa, kepala desa di GBK tenang-tenang aja tuh Gue kuasa, mau apa lho? Lho bisa apa? Protes Kemana? Ke bawas lho Kata si Bagia, Ketua Bawaslu Tidak ada ajakan untuk nyoblos paslon tertentu Pak Lalupeyang Tidak ada ajakan verbal dan video untuk nyoblos tertentu Lagi, neteknya jelas-jelas dukungan kepada Prabowo Gibran Kok gini lho maksud saya Ini maksud saya, saudara-saudara sekalian Jadi kalau para tokoh semacam General Tiasno Kemarin waktu di acara serupa di Jakarta Gedung Juang, Pak Ledjen Soeharto Jelas-jelas, udahlah Jangan berharap lagi sama DPR Jangan Gak bisa Karena DPR tuh kata Bambang Pacul Korea-Korea ini semua tergantung bosnya, Ketua Umum Lah Ketua Umumnya udah dipites semuanya, gimana? Mau dari partai apa? Mau bunyi-bunyi? Eh, kamu mau tak PAW? Direkol Dicopot Kalau Bandel juga, Ketua Umumnya dipites Oh, kartu lu mau ini yang gua keluarin Mau itu yang gua keluarin Gak bisa Gak bisa Bohong semua itu, bohong semua Nah, kemudian Majalah Tempo ini kan beberapa edisi kan kenceng terus, negas terus nih Saya Heran juga tuh, berani bener Saya waktu ditangkep Sudah selesai dipanggil Lalu diperiksa sampai jam 4 sore Saya pikir saya udah boleh pulang Ternyata disodarin surat Penangkapan Lu, lu nangkep gua Saya bilang sama penyidiknya Ya Pak, Bapak ditangkep Eh, gua kan datang kemari Kalau gua pergi keluyuran Kabur lu tangkep Ya, ngapain? Istilah formalnya penangkapan Padahal saya datang kembangnya skrim Habis tanda tangan Tanda tangan lagi Surat penahanan Langsung ditangkep Ya Pak, ditangkep Ya ditangkep Ya ditangkan lah Mau kanan lagi gitu kan Udah Saya pikir selesai Habis maghrib saya mau pulang Ternyata gak bisa Memang memang ditangkep Mau dilanjutkan lagi pemeriksaannya Habis maghrib Saya bilang enggak Saya gak mau Gak bisa apa sekarang Gua gak mau Aku bilang gitu Kenapa Pak? Capek Enggak Pak Kamu gak bisa Enggak bisa Saya bilang gini Eh, tanpa bermaksud Mendalui takdir Allah Gua yakin besok belum kiamat Lu peksaku besok aja Saya bilang begitu Kenapa penyidik Enggak Pak Enggak Besok Gua capek Sekarang gini deh Waktu BAP Pasti pertanyaan pertama Apakah sodara sehat Betul gak? Ada yang pernah diperiksa polisi gak? Ada ya? Pasti ditanya Apakah sodara sehat? Apakah sodara bersedia diperiksa? Kalau saya jawab Tidak sehat dan tidak bersedia Lu mau paksa gua Saya bilang begitu Jadi akhirnya besok Saya kemarin Waktu di Acara kembali Ke Undang-Undang Dasar 45 Yang diinisiasi oleh Pak Din Samsudin Dan kawan-kawan Profesor Din Samsudin Saya nyelondong Dapat 4 menit bicara Saya kutip Yang apa dikatakan TIRTO TIRTO.id Itu bikin 22 halaman Bagus banget Bagaimana Institusi Polri Dilibatan secara penuh Untuk memenangkan Prabowo-Gibran Walaupun kemudian Dua hari kemudian TIRTO membuat rilis Bukan kami yang buat Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan Bantahan TIRTO Bukan bantahan Substansinya Bukan isinya Cuma bilang Bukan kami yang buat Jadi bisa jadi Itu betul Ditambah Ocehan Anak-anak bocor Alusnya tempo Kenceng nih Tiga orang ini kan Bunyi terus kan Bagaimana Dikerahkan luar biasa Nah kemarin Sebelum hari ini Kemarin sore Saya bicara Wawancara dengan Muhammad Said Didu Si manusia merdeka Soal Papa minta saham Tahu Papa minta saham? Pertama kan Agus Raharjo Ngaku Dipanggil oleh Jokowi Diminta hentikan Kasus IKTP Setia Novanto Betul? Lalu istana Kalangkabut Kebakaran jenggot Gak punya jenggot Tapi ya Bantah-bantah Ya ya Bantah lah Oh iya benar Gitu kan Gak mungkin kan Tapi Jokowi Kemudian Bantah-bantah Tidak pernah ada Pertemuan itu Nah Kemarin Ketika Sudiriman Said Bilang Saya juga Dipanggil Jokowi Untuk menghentikan Kasus Minta saham Pripot Oleh Setia Novanto Dibantah Dengan gagak perkasa Di depan wartawan Sudah Saya sampaikan Kepada Pak Setia Novanto Hadapi hukum Buktinya Kasus berjalan terus Dan Pak Setia Novanto Sudah dihukum 15 tahun Jadi Tidak ada Intervensi Saya sudah cek Kesetnek Tidak ada Jadwal Ketemu dengan Pak Setia Novanto Panjindengan semua Percaya? Tidak Percaya? Tidak Kalau percaya Saya sarankan Di mana ada Dokter Jiwa Konsultasi dulu Ini manusia Satu Kalau bisa Iblis pun Dibohongi Bukan kata saya Ini kata Saididu Saididu bilang Ini kalau Dia tahu alamatnya Iblis Datang rumahnya Dibohongi itu Iblis Jadi Bohongi itu sudah menjadi Suatu yang Luar biasa sekali Untuk kasus ini Saya percaya Agus Raharjo Setuju gak? Untuk kasus ini Saya percaya Kepada Sudirman Said Setuju gak? Ditambah Kemarin Saya bicara 20 menitan Dalam Podcast saya Dengan Muhammad Saididu Dia bilang Saya pegang kok Rekamannya Kata Saididu Pegang Ada dua orang Namanya Seto Novanto Dan Riza Khalid Riza Khalid ini Memang dari zaman ke zaman Dikerang sebagai mafia migas Ketemu dengan Dirutnya Freeport Minta saham Dalam rekaman Satu jam Lebih sekian menit itu Kata Saididu Disebut-sebut Ada Minta jatah juga Buat petinggi Tertinggi Pimpinan tertinggi Saya tanya pada Saya Didu Bang Disebut gak namanya Jabatan Disebut Disebut Jokowi Disebut Ada Lalu Menurut Saididu lagi Rekaman itu Menyebutkan Nanti yang ngatur Ke istana Itu namanya LBP Ada semua Dan rekaman itu Sudah diserahkan Ke Mahkamah Sorry Apa namanya Mahkamah Kehormatan Dewan MKD MKD Dan itu semua sudah Terbuka secara publik Waktu itu Jadi ini memang Luar biasa Cuma Masalahnya adalah Kalau kita Masih Berkutat Dengan pasal Sekian Undang-undang Sekian Belgedes Oh ketawa Belgedes Enggak Guna Semua Dia tabrak Ada tim inti Tim bayangan Yang langsung Dikomandani Oleh Beliau Oleh Beliau Dikomandani Beliau Ya Jadi saya mau ingetin aja Dan memang Tidak bisa tidak Bukan mazulkan Pinjang istilah Pak Harto Gulingkan Tapi jangan Ngajak-ngajak saya Saya gak berani Oke kita aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax